Sebuah program terkait dengan penjagaan COVID-19 diluncurkan oleh Menteri Keteragakerjaan Ida Fauzia pada Rabu 21 Oktober. Program yang diluncurkan di Indra Mayu, Jawa Barat itu diberi nama Pelatihan Manajemen Penjagaan COVID-19 atau disingkat MANGCOVID. Nantinya, program ini berisi pelatihan untuk peserta agar dapat membuat alat disinfektan, modal baru, dan menjadi jasa penyemprotan yang tersertifikasi. Menurut Ida, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan juga swasta dalam program ini. Nantinya, para peserta diharapkan bisa mandiri untuk mengembangkannya dan menjadi seorang wira usaha dan pelaku UMKM. MANGCOVID sendiri memiliki tiga sasaran sekaligus, yaitu penjagaan penularan COVID-19, penyeluruhan kerja korban PHK, serta pertolongan bagi kaum disabilitas dan pemberdayaan UMKM. Ida juga menyerahkan bantuan kemenaker berupa rapid test dan APD, JPS Keteragakerjaan dan sertifikat PNASP, serta sertifikat tenaga kerja COVID-19 kemenaker. Program ini terdiri dari program tenaga kerja mandiri untuk penciptaan wira usaha dan padat karya yang petujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan. Selain itu, kemenaker juga melaksanakan bantuan subsidi upah atau BSU untuk pekerja atau buruh yang terdaftar di BPJS Keteragakerjaan. Mari bersama-sama kita lawan virus corona. Selalu ingat pesan ibu, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!